Kampung Bojong Kampung Bojong, Desa Ranca Mulia, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Ludes, di Lahap, Sijago Merah, Selasa Siang 1 September 2020. Tim Damkar yang menerima laporan kebakaran langsung mengerahkan dua unit mobil Damkar ke lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran warga dan aparat yang berada di lokasi langsung mengamankan barang-barang korban yang masih bisa diselamatkan. Salah satu anak korban kebakaran menangis histeris hingga dibawa ke salah satu rumah warga untuk ditenangkan kondisi jiwanya. Sekarang ada di mana? Bapak lagi di mana anaknya diri Racaplut. Ujianya sudah sepul ya? Ya, sudah tua. Tanya tembrik kemarin dulu ya? Oke. Berapa orangnya tinggal di rumah ini? Sendirian. 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 Sudah pulang ke anaknya juga gak mau. Gak mau. Semua besar gitu lah semua rumah. Sudah semua, sudah ke atas. Satunya sudah ke... Itu rumahnya? Rumah panggung atau rumah seperti ini? Oh, setengah. Set ke atas. Oh, setengah rumahnya. Pendalanya akses jalan agak sempit masuknya. Masuknya? Masuk dari jalan raya gitu agak sempit. Jadi, untuk pembimu pemadam kurang pas gitu. Jadi, menurutkan waktu yang agak lama. Proses pemadaman mengalami kesulitan hingga memakan waktu satu jam karena akses jalan menuju lokasi yang cukup sempit, hingga sulit dilalui oleh mobil pemadam kebakaran. Penyebab kebakaran diduga dari konsleting listrik. Akibat peristiwa tersebut, satu unit sepeda motor dan satu sepeda hangus terbakar. Akibat peristiwa kebakaran tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah.